Selamat malam Ninja RR Pakai pelek Custom ya, rubah Ganti pelek CB150R Bukan CBR 45 K45 Bukan beda Bukan CBR Old juga Jadi Pelek CB 150R Terus Rubahannya Yuk dibahas Ini lagi ngemal ya Sebenarnya Semua pelek Bisa aja dipasang Ada yang gampang Ada yang susah Ada yang bubut Tergantung peleknya Dan ini Sesuai topik Ninja RR Pakai pelek Pelek CB150R Lebarnya 1852.5 17 in Terus 6302 Belakangnya Kanan kiri Braket Ori RR Masih kepasang Tanpa dipapas Gak usah dipapas ya Terus Kaliper juga Depan belakang Standar Standar Cakramnya Pake bawaan CB150R Jadi Depan belakang Wajib Pake Ganti ya Gak bisa pake Ori nya Ninja Terus Tadi kelahar Udah Ini kelaharnya Tanpa dirubah Bawahnya Udah Sama kayak Ninja 6302 As Depan belakang Pake Ninja juga Ini Gak ada yang dirubah Kelaharnya Yang belakang Bosingnya Butuh penyesuaian Merubah ya Kalau bosingnya Kanan kiri Nah jadi Kalau teman-teman Ada yang mau garap Boleh disimak Atau ada yang gak tau Boleh ditanya Itu yang belakang Oh ini Yang penting Ngejar center Ngejar tengah Gak jelas ya Ya pokoknya Antara sparkboard dan pelek Harus center Harus tengah-tengah Dan ini Udah center Udah center Udah Udah center Bukan udah disenter Udah tenah Nah terus Ini kalau depannya Ya Depannya juga Disenterin juga Bisa Ini emang harus center kan Dibikin Dibikin sejajar Sparkboard Nah ini Nah ini pake Dis 320 PSM Terus Terus Rubahan yang paling banyak Itu di depan Tanpa dibubut Peleknya ya Kalau pulsar itu Wajib dibubut Biar Kilometer Dispedonya aktif Kalau pulsar harus dibubut Kalau gak dibubut Gak bisa Bisa masuk Tapi Gearboxnya itu gak masuk Gak bisa Gak muat Mesti dipapas Kecilin Kalau pulsar Nah kalau ini Gak usah dibubut Khusus pelek Gak dibubut Terus Nah ini dia pake As ninja ya Tanpa dibubut juga Kalipernya Kalau untuk Perubahan depan Ganti Tergantung Dis juga ya Ini kan pake 320 Nah ini berkat juga 320 Dan ini udah terpasang 320 Nyesuaiin Ukuran Cakram juga Ada yang Kalau standarnya Kalau gak salah 276 Apa berapa Gitu ya Diameter Ntar dicek lagi deh Ukuran standar Bawaan CB150 Layarnya Karena ini Dirubah 320 Ya Wajib ganti bracket Terus Penyesuaian Bosing Juga penyesuaian Biar center Tadi kan Wajar kan Intinya Bisa terpasang deh Yang poin utamanya itu Cakram tadi Bracket Kaliper kan Terus Bosing Bosing gampang Nah yang sering Bingung juga Ini Kelahar Jadi Disini Gue pake As Ninja Dan pelaharnya Pake ukuran 6301 PNP As Ninja Gak perlu Bubut Bubut Udah tuh ya Gampang ya Tinggal Kemal aja Yang penting ada Gambaran Oh Merubahnya Ini Terus Ini Gearbox Gearbox Bisa pake Mega Pro Dan Supra Disini Ada Disini Mega Pro Yang gue pegang Mega Pro Yang terpasang Supra Sebenernya Sama Cuman yang beda Disininya Ada Kayak Di jempol ini Rada panjang Pakai Supra Dia Rada pendek Rapih Jadi rapih Nah Si Gearbox Ini Biar Kilometernya Dispido Jalan Mesti pake Ini Gak bisa Pake Ninja Beda Terus Merubahnya Itu Nah Ini Hole Diameter Gearbox Di Bubut As Ninja Ukuran As Ninja Terus Kabelnya Kabel Kilometer Juga Pake Supra Atau Mega Pro Pake Supra Yang gampang Pake Supra Wajib diganti Juga Nah Itu ya Poin-poinnya Nah Sama ini Juga Di Gear Di Gear Itu Pake Mega Pro Udah Gitu doang Merubahnya Oke Yang mau Merubah Merubah Silahkan Disimak Yang gak Tau Ditanya Terima kasih Bye ais Giambah Juga Terima kasih.